Hakmir! Allahahmatullahi wabarakatuh! Allahahmatullahi wabarakatuh! Kata namanya OSS, jadi lokasi ini kita cek karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin ya Pak. Penggunaan ini baik untuk kegiatan apa beribadatan maupun aktivitas yang lainnya. Mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang peranginan gedung. Jadi sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya yaitu dua hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung PBU dan sertifikat lain komisi SLW. Setelah gedung terbentuk maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya yaitu olahraga apapun yang lainnya termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama. Dua menteri yaitu menteri agama dan menteri dalam negeri. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut infeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan. Sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan bangunan gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu. Ya ibu kelura ini ya. Gitu kan dasarnya saya serahkan ke Satpo KP sebagai dasar untuk penutupan. Oke guys sebelum melanjut menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys baru-baru ini publik menyoroti keputusan Bupati Purwakarta yaitu Ane Ratnamustika yang menyegel sebuah bangunan yang dijadikan tempat peribadahan Jum'ah Gereja Kristen Protestan Simalungun di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Menurut Bupati Purwakarta tersebut guys penyegelan dilakukan dengan alasan bahwa gereja tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Dan tentu saja keputusan itu kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Karena kita tahu bahwa masalah rumah ibadah ini memang sangat sensitif. Bahkan banyak juga kemudian yang menilai bahwa Bupati Purwakarta tersebut intoleran. Dan memang guys menurut saya apa yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta tersebut jelas bertentangan dengan konstitusi yaitu undang-undang 1945 pasal 28 huruf E ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kemudian pasal 29 ayat 2 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Bahkan kalau saya boleh bilang negara juga wajib baik melalui pemerintah pusat hingga pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana ibadah bagi semua agama. Dan oleh karenanya guys menurut saya sikap Bupati Purwakarta tersebut yang menutup tempat ibadah justru bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Menutup tempat ibadah apalagi hal itu dilakukan oleh seorang kepala daerah akan menjadi presiden buruk bagi keberlangsungan kehidupan toleransi beragama di Indonesia. Dan bahkan ini akan memicu konflik antara agama. Lalu pertanyaannya bagaimana jika penutupan tersebut dilakukan karena tidak memiliki izin. Justru disinilah peran kepala daerah menurut saya dalam hal ini Bupati Purwakarta tersebut untuk kemudian membantu memberikan izin bukan malah melakukan penyegelan atas rumah ibadah atau gereja tersebut. Lagipula kalau kita masih ingat ya bahwa presiden Jokowi pernah mewanti-wanti kepala daerah untuk menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi warganya. Beliau mengatakan bahwa kebebasan tersebut dilindungi oleh konstitusi dan jangan sampai dikalahkan oleh kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan pihak-pihak yang melarang pembangunan tempat ibadah tersebut. Oke guys itulah tanggapan saya mengenai Bupati Purwakarta tersebut yang menyegel gereja dan mudah-mudahan kebijakan Bupati ini tidak sampai kemudian ditiru dan diikuti oleh kepala daerah yang lainnya. Dan sekali lagi jika masalahnya itu hanya sekedar terkait izin pembangunan maka seharusnya menurut saya sebagai pemimpin dan pengayom rakyat seorang Bupati haruslah membantu menerbitkan izin tempat ibadah tersebut tanpa harus membeda-bedakan agamanya. Kemudian, ini mumpung juga ketemu Bupati dan Wali Kota mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Ini hati-hati, ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Kongucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Hati-hati, beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29, Ayat 2. Sekali lagi, dijamin oleh konstitusi. Ini harus mengerti, Dandim, Kapolres, Kapoda, Pangdam harus mengerti ini, kejari, kejati. Jadi, jangan sampai yang namanya konstitusi itu kalah oleh kesepakatan. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya, ini misalnya, sepakat tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati lho, konstitusi kita hati-hati lho, menjamin itu ada peraturan wali kota atau ada instruksi bupati. Hati-hati lho, kita semua harus tahu masalah ini. Tapi konstitusi kita itu memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun hanya satu, dua, tiga kota atau kabupaten, tapi hati-hati mengenai ini. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir, sesusah, sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih itu kalau kita mendengar.